Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita lanjutkan dengan tema atau dengan judul Sorting Array ya. Sorting Array ini adalah mengurupkan suatu nilai. Jadi, dalam mengurutkan nilai ini, itu ada dua jenis, yaitu mengurutkan dari kecil, nilai terkecil ke nilai terbesar atau ascending. Atau sebaliknya, mengurutkan dari besar kecil atau descending. Ini ada beberapa macam. Saya langsung aja, saya langsung aja biar tepat. Beberapa metode Sorting, ya. Itu ada Rubble Sort, ada Selection Sort, ada Rubble Sort, ada Selection Sort, ada Insertion Sort, Cell Sort, Net Sort, Traffic Sort, Quick Sort, dan Deep Sort. Nah, sekarang kita akan bahas Rubble Sort dulu. Rubble Sort ini modelnya seperti belendung. Jadi, diurutkan. Bandingkan Array pertama dan Array kedua. Nanti kalau posisinya terbalik, berarti dipukar. Setelah itu, dua dan tiga, tiga dan empat, empat dan lima, begitu seterusnya. Setelah selesai, sampai, jadi nanti dalam satu iterasi, nilai terbesar, kalau ascending ya, menurutkan secara ascending, nilai terbesar akan berada di nilai yang paling belakang. Tuh, jadi seperti ini, berarti nanti ini kita urutkan, 17 dan 11. Oh, 17 dan 11 dan 11 ini posisinya terbalik, akan dipukar. Habis itu, Array pertama dan kedua, dua dan ketiga, terus sampai terakhir. Jadi, nanti iterasi pertama, nilai terbesar, itu akan berada di balik. Setelah diurutkan, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, terus, yang terbesar itu di sini. Setelah itu, diulangi. Diulangi pada, ini, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, terus, sampai, Kalau lima, berarti sampai empat, diulangi lagi sampai tiga, dua, satu, nah, terakhir nanti begini. Oke, lebih, lebih cepatnya, jadi ini nanti, prosesnya itu membutuhkan end-min satu kali. Jadi, dibanding-bandingkan, ini langsung saja kita pakai anu saja. Pakai anu saja, pakai anu saja, saya buat, tabel, Nah, disini, saya isi nilainya ngawuk. Terima, pato, Terima, pato, Terima, pato, Terima, pato, selama yang belum 1,2,3,4 yang terakhir yang belum 4 nah ini ini saya pisahkan aja angkanya biar terlihat oke ini misalkan begini jadi kita ini data awal ya kita proses sekarang datanya ini data awal kita cek apakah 5 lebih kecil daripada 6 betul kalau betul berarti tetap kemudian apakah 6 lebih kecil daripada 3 oh ini kan salah kalau salah berarti dipukar ini 3 ini 6 kemudian di cek apakah 6 lebih kecil daripada 8 oh betul kalau betul tetap di cek lagi apakah 8 lebih kecil daripada 7 oh salah kalau salah dipukar ini 7 ini 8 kemudian di cek apakah 8 lebih kecil daripada 0 salah kalau salah ini berarti 0 dipukar ya ini 8 ini 8 di cek lagi apakah 8 lebih kecil 2 salah berarti ini dipukar ini 8 ini 2 di cek lagi apakah 8 lebih kecil dari 9 betul berarti tetap apakah 9 lebih kecil dari 1 salah berarti ditukar ini 1 ini 9 nah kemudian di cek lagi apakah 9 lebih kecil daripada 4 salah berarti kalau salah dipukar ini 4 ini 9 nah kalau sudah sampai akhir ini di fix di nilainya tidak bisa berubah jadi ini yang terakhir ini selalu betul nah selanjutnya diulangi lagi diulangi lagi prosesnya seperti tadi tapi nanti berhentinya bukan di di re terakhir bukan di re n tapi re n-1 jadi ini nanti berhentinya sampai sini tidak sampai semua kita ulangi apakah 5 lebih lebih besar daripada 3 salah ini posisinya rata kalau salah ditukar ini 3 ini 5 kemudian apakah 5 lebih kecil 6 betul apakah 6 lebih kecil 7 betul apakah 7 lebih kecil 0 salah berarti ini 0 ini 7 apakah 7 lebih kecil 2 salah kalau salah ini ganti 7 dipukar ya ini ganti 2 apakah 7 lebih kecil dari 8 betul apakah 8 lebih kecil dari 1 salah ini 8 ini 1 dan selanjutnya berarti kan sini ke 8 apakah 8 lebih kecil dari 4 salah dibukar ini 4 ini 8 karena ini sudah pada posisi terakhir maka ini fix ini fix selanjutnya diulangi tapi nanti posisinya sampai sini ya sampai nurut rei ke 7 ini kan rei ke 10 rei ke 9 ke rei ke 8 sampai rei ke 8 ulangi apakah 3 lebih kecil dari 5 betul 5 lebih kecil dari 6 betul 6 lebih kecil dari kalau salah kalau salah dipukar salah ini jadi lebih kecil dari 4 salah maka ini juga ini 2 ini 6 apakah 6 lebih kecil dari 7 betul apakah 7 lebih kecil dari 7 ini salah tapi ini diukar 1 ini diukar jadi 7 apakah 7 lebih kecil dari 4 salah kalau salah ini jadi 4 ini jadi 7 nah ini karena pada posisi sudah ke ke 8 ya berarti ini fix sudah betul oke selanjutnya pada operasi berikutnya oke pada rei berikutnya dicoba lagi apakah 3 lebih kecil dari 5 betul apakah 5 lebih kecil 0 ini salah kalau salah ditukar ini 0 ini 5 cek lagi apakah 5 lebih kecil 2 salah kalau salah ditukar ini 2 ini 5 ini 5 ditukar 6 betul kalau betul apakah 6 lebih kecil 1 salah apakah ini ditukar ini 2 ini 6 ini 6 apakah 0 kecil 4 salah maka ini 4 yang ini 6 nah ini karena sudah posisinya yang betul yang terakhir maka ini di fixkan nah itu diulangi lagi dari dari posisi awal makanya ini disebut dengan bubble shot karena apa selalu dari awal diulang sampai atas kemudian diulang lagi balik tapi makin ke bawah bukan ini kan sudah meletus ini meletus disini disini seperti itulah kita lanjutkan 3 dan 0 apakah 3 lebih besar 0 ini salah posisinya kan kalau salah kita tukar ini 0 ini 3 apakah 3 lebih besar 2 salah ini 2 ini 3 nah apakah 3 lebih besar dari 5 ini posisinya bisa betulnya apakah 5 lebih besar dari 1 salah maka ini 1 ini nah apakah 5 lebih besar dari 4 lah maka ditukar ini 4 ini 5 nah ini terus karena sudah fix nilainya ini dikitul oke terus pada ikerasi berikutnya berikutnya bandingkan lagi 0 2 betul 2 3 betul 3 1 nah ini salah dipukar ini ya ini 1 ini 3 3 4 betul nah beragam betul ini fix diulangi lagi diulangi lagi begitu seperusnya 0 2 betul 2 1 nah ini salah kalau salah posisi diulangi 1 2 2 2 3 2 3 itu sisinya betul nah ini karena yang terakhir ini fix setelah itu di anulasi di looping lagi meskipun kita sudah tahu sebenarnya ini sudah urut ya kalau karena komputer itu bisanya cuma menjalankan perintah jadi tidak bisa dia ngecek ini sudah urut kalau kita bisa tahu ini sudah urut belum tapi kalau komputer meskipun sudah urut dia akan terus menjalankan sampai terakhir sampai syaratnya itu habis ini kan diulang-ulang syaratnya diulang-ulang sampai n kali n-1 kali jadi kalau ini 10 dia akan diulang sampai 9 kali itu jadi dia akan diulang-ulang ini tadi ini betul ini betul ini mesti dijadikan break nah ini baru 8 yang terakhir nanti dia akan jadi meskipun komputer akan jalan seperti ini nah yang terakhir hanya membandingkan array pertama sama dengan array kedua nah kalau betul langsung digini nah inilah prosesnya rade shot sudah mudah anda paham jadi ini prosesnya nanti dipukar ya pukar-pukar gitu aja untuk selanjutnya tugas anda nanti membuat program jadi ini saya kasih sedikit awalan ya untuk programnya anda membuat program double shot menggunakan map map jadi ini saya pakai ini aja ini disini jadi programnya saya buat misalkan n sama dengan input masukkan banyak data datanya berapa dimasukkan masukkan banyak data setelah itu kan tadi datanya misalkan datanya 10 harus input 10 kali misalkan datanya 1000 harus input 1000 kali jadi bisa loopingnya pakai for misalkan for i sama dengan 1 sampai sampai n kemudian input lagi misalkan nama datanya itu data 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 i itu berarti bisa data 1 data 2 data 3 data 4 sampai data cat nah misalkan ini input nah saya ingin bisa nanti nanti output outputnya masukkan data 1 masukkan data 2 begitu itu caranya pakai kurung kotak ini kalau input kan standarnya seperti ini input pakai kurung biasa begini standarnya maka ini pakai kurung biasa ditambahi kurung kotak kurung kotak ini untuk untuk ngabung jadi nanti ini misalkan saya isi masuk tanda data ke nah ini kalau ini kan spasi tapi ini ke 1 ke 2 ini maksudnya nah ini kalau ada dalam tanda post-stroke ini maka ini akan dicetak persis kemudian ini kan pingin sebelahnya kalau ini kalau pingin sebelahnya ini pakai koma cuma tiga bom di sebelahnya nah datanya masukkan data ke i harusnya kan begitu data ke 1 i-nya karena durang tapi i ini adalah numerik sedangkan pada tampilan input itu harus karakter peratus string maka dirubah dulu jadi ini num to stf nah ini ini untuk ambilnya ya nah begitu untuk dari nah itu num to stf terus kemudian digabung kan kita butuh pasal nanti masukkan data ke 5 itu langsung klip-klip sebelahnya 5 kursornya kan meskinya yang baik ada tulisan sama dengan atau anu nah ini supaya keluar tulisan sama dengan disambung di sebelahnya lagi sebelahnya pakai koma koma karena yang dicampirkan itu persis harus pakai push-up nah disini nanti ini kan ada spasi data ke satu nah mau kedua sama-sama dengan kan harus ada jaraknya kasih sama dengan saya sering kasih spasi terus sama dengan kasih spasi lagi baru dituk nah ini terus ini sudah tampil terus di kurung kotak ini kan tutupnya ini sama tutupnya yang atas yang kurung kurang kurung biasa ini inputnya itu data ke i kemudian ini selesai ya n nah ini untuk untuk tampil n kemudian nampilkan kalau nampilkan data ya sejumlah data tersebut kan jadi ya tinggal saya ulang aja for i sama dengan 1 sampai n itu aja isinya cuma display 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 data i begitu aja juga n nah gitu coba coba fun itu daya n 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 kurungnya kurang karena itu kurung untuk display nya belum sekarang lagi nah masukkan jumlah banyak data banyak datanya 5 masukkan data ke 1 sekia awur aja 1 itu salah salah tadi ada tanda pencet 3 masukkan data 3 aja data pertama 6 2 3 3 8 nah ini 6 3 8 oke tugas anda sekarang adalah membuat program bubble shot nah ini saya sudah saya beri contoh untuk program input datanya seperti ini aja tidak tidak apa ini lanjutkan aja sebelum ditampilkan harus diurutkan dulu murutkannya tidak boleh pakai fasilitas maclab tidak boleh pakai short tidak boleh kalau saya lihat karena saya dari strip sudah bisa tahu dengan cepat ini bubble shot ini pakai apa ini pakai fasilitasnya maclab kalau anda pakai fasilitas maclab itu saya angkat lebih mengerjakan fitos itu ya jadi ini silahkan lagi paling ini anda tunggal nanggah lagi dua loop dua perulangan silahkan anda pakai short ini pakai way ini jadi terserah untuk maclab oke saya pikir pertemuan kali ini itu saja saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh